Intro Sebagai solusi dari permasalahan yang rutin terjadi pada penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya serta pemenuhan kebutuhan zonasi, maka pemerintah kota Batam berkomitmen akan membangun dua unit gedung sekolah negeri baru pada 2019 mendatang. Pemerintah kota Batam secara bertahap terus mengupayakan pembuhan kebutuhan penambahan gedung sekolah baru maupun ruang kelas baru. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batam Henry Arulan mengatakan unit sekolah baru ini adalah SMP negeri yang akan dibangun di Kampung Bagan, Kecamatan Sebedu, dan SD Negeri di Kecamatan Sagulung. Pembangunan ini murni menggunakan APBD pemerintah kota Batam yang saat ini mengalami keterbatasan anggaran. Untuk pembangunan satu unit sekolah dibutuhkan biaya sekitar 4 hingga 5 miliar rupiah. Hingga kini di Kota Batam sendiri terdapat 57 unit bangunan SMP negeri dan 144 unit bangunan SD negeri. Namun jumlah ini dimulai bila mencukupi kebutuhan. Ini kan apresiasi lah kepada APB Batam yang telah terbuka kepada pemerintah kota Batam untuk menyiapkan lahan khusus untuk sekolah-sekolah negeri di Kota Batam. Ya mudah-mudahan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Rencana untuk tahun 2019 karena memang keterbatasan anggaran. Kita rencanaan di 2019 nanti akan membangun dua sekolah, satu SMP dan satu SD. Kalau ruang kelas baru memang setiap tahun kita usulkan mencapai 50-60 ruang kelas baru. Seperti tahun ini kita juga membangun banyak hampir 80 RKB baik melalui IPBD mampu melalui APBN dari anggaran dana awalitas khusus di RKA. Dari Batam, Pulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!